Sengketa masih berlanjut, kegiatan belajar dan mengajar di SD Negeri 135 tetap berlangsung. Konflik lahan bangunan SD Negeri 135 antara Pemkot Jambi dan pemilik sertifikat membuat akses jalan siswa dan tenaga pendidik sulit untuk melaksanakan kegiatan KBM. Namun, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kegiatan KBM tetap berlanjut. Meskipun SD Negeri 135 telah dikelilingi oleh pagar Seng yang dipasang oleh pemilik lahan, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kegiatan belajar mengajar atau KBM di SDN tersebut tidak terganggu dan terus berlanjut. Saat ini, para siswa dan tenaga pendidik terpaksa melalui pintu kecil dengan tanah yang becek untuk masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi melalui kabit pembinaan SD, Sugiono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memfokuskan terhadap kegiatan KBM, di mana para siswa membutuhkan pembelajaran tatap muka daripada daring. Sementara untuk permasalahan lahan tersebut, pihaknya menyerahkan kebagian aset Kota Jambi. Sugiono mengaku telah berkoordinasi dengan perwakilan pemilik lahan meminta agar pintu utama SD Negeri 135 segera dibuka, agar akses jalan siswa dan tenaga pendidik itu menjadi mudah. Masih berjalan, kami terus berkoordinasi dengan sekolah, artinya kan anak-anak meskipun belajarnya sekarang juga sesuai dengan kondisi PPKM kita kan masih sebagaimana di satuan pendidikan yang lain, juga masih 50% masuk, kemudian 50% lagi belajar EJJ, jadi ganti-gantian kan. Jadi masih berjalan tetap seperti biasa dan itu yang kita harapkan tetap berjalan, yang akan berpulau akan KBM-nya terhenti. Ada pun hingga kini SD Negeri 135 Kota Jambi ini masih menerapkan PTM 50%. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.